Koordinator Masyarakat Antikorupsi, Boyamin Saiman, memenuhi panggilan dari penyidik Komisi Pemerintah Sengkorupsi. Boyamin tiba di gedung KPK sekitar pukul 10.30 pagi waktu Indonesia Barat, dengan membawa sejumlah dokumen terkait PT. Bumi Rejo. Boyamin tak banyak bicara kepada wak media, ia langsung bergegas masuk ke lobby KPK. Boyamin dipanggil untuk tersangka Bupati Nonaktif Banjarnegara, Budi Sarwono, dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Boyamin akan diperiksa sebagai Direktur PT. Bumi Rejo. KPK meyakini Boyamin akan hadir memenuhi panggilan KPK dan bersikap kooperatif.